Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami mau berkema! Iya, betul sekali. Karena cuaca sedang cerah, kami mau melakukan kegiatan berkema. Bagaimana nih cuaca di tempat teman-teman? Semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan ya. Kak Jo, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Sinta yang pimpin ya. Boleh. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai! Berdoa selesai. Nah, setelah itu, yuk kita sedikit olahraga supaya badan kita selalu tetap sehat dan kuat. Akan dipimpin oleh Dodi. Oke. Ayo teman-teman, ikutin gerakan Dodi ya. Dari kepala sampai kaki. Yang pertama, satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang gantian ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu menggunakan tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Sudah selesai, Kak. Terima kasih, Dodi ya. Nah, gimana teman-teman sekarang? Sudah merasa lebih segar kan badannya? Sudah siap dong untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap banget, Kak. Yuk kita mulai pasang tendanya. Yuk. 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 Nah, selesai juga tendanya. Lohdi, Sinta, masukin tasnya ke dalam tenda ya. Iya, Kak. Kalau dikerjakan bersama-sama jadi lebih ringan ya. Betul, Kak. Hari ini cuacangnya trik banget ya. Ayahnya mau masuk musim kemarau. Iya nih, Dot. Kak Jo juga udah kegerahan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang musim kemarau. Bagaimana kalau sekarang kita melanjutkan kembali membaca cerita konser menyambut musim kemarau? Iya, Kak. Udah gak sabar nih, mau dengar kelanjutannya. Teman-teman di rumah juga pasti menunggu kelanjutan ceritanya ya. Kalau gitu, kita lanjutkan Membatik. Membaca itu asik. Kali ini, mau ceh interaktif ya. Teman-teman menyimak Kajo membaca. Nanti sewaktu-waktu, Kajo akan memberi pertanyaan yang harus dijawab. Ayo kita membatik. Teman-teman masih ingat tidak bagaimana cerita terakhir konser menyambut musim kemarau? Kalau tidak ingat, coba kita baca halaman terakhir pada episode yang kemarin ya. Beberapa tonggeret merasa pangpung terlalu cerewet. Mereka tak mau lagi ikut konser. Tak apa pikir pangpung. Ia bisa memimpin teman-temannya yang lainnya. Jadi pada episode sebelumnya, kita tahu bahwa beberapa tonggeret tidak mau mengikuti konser. Karena menurut mereka pangpung terlalu cerewet. Yuk sekarang kita lanjutin. Siang itu pangpung terkejut sekaligus senang. Daun-daun pohon angsana sudah banyak berguguran. Wah, tak lama lagi musim kemarau tiba. Sekarang bunga-bunga pohon randu sudah bermekaran. Hore, musim kemarau benar-benar tiba. Pangpung memberitahu teman-temannya. Konser menyambut musim kemarau harus segera diadakan. Konser ini harus sempurna. Selesai konser, para tonggeret akan menari bersama. Pagi ini para tonggeret berlatih untuk terakhir kali. Nyanyian para tonggeret terdengar merdu sekali. Pangpung memberikan aba-aba sepenuh hati. Konser menyambut musim kemarau besok bisa terselenggarakan tepat pada waktunya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, Kak Jo ada pertanyaan nih untuk kalian. Dari penggalan cerita tadi, bagaimana Pangpung mengetahui bahwa musim kemarau telah tiba? Sinta, Kak. Yaudah, Sinta deh. Bunga-bunga pohon randu mulai bermekaran. Betul. Selain itu, Pangpung mengetahui musim kemarau akan tiba dengan melihat daun-daun pohon angsana sudah berguguran. Sudah, Kak. Ayo dong ceritanya. Oke. Baiklah, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Panggung konser sudah siap. Undangan menonton sudah diterima para serangga. Semua rencana akan berjalan lancar. Saatnya Pangpung istirahat sebelum tiba hari istimewa. Nah, sekarang saatnya. Langit cerah dan udara terasa hangat. Semua serangga berdatangan dari penjuru hutan. Mereka berbincang tentang kemarau yang benar-benar telah tiba. Saatnya Pangpung memberikan aba-aba. Konser menyambut musim kemarau pun dimulai. Suara nyaring para tenggeret pun mengalun sangat merdu. Kriet, kriet, kriet. Kriet, kriet, kriet. Namun, tiba-tiba, titik-titik air membasahi para tonggeret. Aduh, bagaimana ini? Tampaknya turun hujan ya, teman-teman. Saat para tonggeret sedang melakukan konser. Apakah teman-teman tahu? Jika hujan, terkadang ada bunyi gemuruh petir. Itu kadang membuat takut. Teman-teman di rumah juga suka merasa takut dengan gemuruh petir? Aku nggak takut, Kak. Wah, keren. Teman-teman di rumah juga ya. Jangan takut, seperti Dodi. Nah, sekira-kira mereka akan tetap bernyanyi atau tidak ya? Yuk, sekarang kita simak lagi jalan ceritanya. Bagaimana mungkin hujan turun lagi? Jirit, Pangpung. Nyanyian para tonggeret semakin terdengar sayup-sayup. Penonton berlarian untuk berlindung. Namun, Pangpung berkeras konser terus berjalan. Hujan tidak terlalu deras, kok. Ia meyakinkan teman-temannya. Ayo, semangat, teman-teman. Pangpung kembali memberi aba-aba. Para tonggeret kembali bernyanyi nyaring. Hujan berhenti. Matahari bersinar kembali. Seluruh tonggeret pun naik ke panggung. Mereka menutup konser dengan menari bersama. Nah, sudah selesai teman-teman. Gimana? Baguslah ceritanya. Kebakan Dodi berarti benar ya. Para tonggeret tetap melanjutkan konsernya meskipun turun hujan. Iya, Kak. Mereka tetap bernyanyi sampai hujan berhenti. Dan matahari muncul kembali. Karena cerita itu sudah selesai, Kak Jo sekarang punya pertanyaan nih. Buat Sinta dan juga Dodi dan teman-teman di rumah. Pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita? Aku, Kak. Aku mau jawab. Oke, Dodi. Ada panggung dan para tonggeret, Kak. Iya, betul sekali, Dodi. Teman-teman di rumah, apakah betul juga jawabannya? Betul. Hebat. Berarti kalian menyimak cerita dengan baik ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apakah masalah yang terjadi dalam cerita? Sinta, Kak. Iya, Sinta. Apa jawabannya? Masalah yang terjadi adalah saat panggung ingin memimpin konser untuk menyambut musim kemarau. Tetapi terhalang oleh hujan karena latihannya jadi terganggu. Betul, Sinta. Teman-teman di rumah, gimana jawabannya? Betul juga, Kak? Betul. Selamat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Teman-teman siap-siap. Bagaimana penyelesaian dalam cerita tadi? Aku, Kak, aku! Pelan-pelan. Coba, Dodi, dulu deh. Mampung tetap bersemangat. Memimpin konser, wala hujan mulai turun. Betul, Dodi. Coba, Kak, lo Sinta. Mereka bernyanyi sampai hujan selesai dan matahari terbit kembali. Betul, Sinta. Wah, jawabannya Dodi dan Sinta betul, teman-teman. Halo, teman-teman. Betul juga jawabannya. Wah, betul juga. Selamat ya, teman-teman. Kalian menyimak cerita dengan baik. Kita sudah selesai membaca cerita konser menyambut musim kemarau. Nah, sekarang ada beberapa kosa kata baru yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya, teman-teman buka buku tulis dulu ya. Teman-teman jangan lupa untuk mencatat kosa kata baru dan membuat kalimat dari setiap kosa kata yang kakak berikan nanti. Oke? Oke. Oke. Kita coba dulu yuk. Iya, Kak. Apa aja katanya? Eh, Kak Jo udah siapin ini. Kita coba ya. Yang pertama. Cerah. Cerah. Coba dua-duit bikin kalimat dari kata cerah. Apa ya? Oh, aku tahu. Ayam laut saat langit cerah. Oke, bagus. Sekarang kita coba ke kata selanjutnya. Kemarau. Kemarau. Coba Sinta sekarang bikin kalimat dari kata kemarau. Aku bermain layangan saat musim kemarau. Betul. Seperti itu, teman-teman. Sudah paham ya sekarang? Kalau begitu, mari kita mulai dari awal lagi. Cerah. Cerah. Cerah adalah keadaan cuaca saat matahari bersinar terang dan langit tidak berawan. Kata selanjutnya adalah... Kemarau. Kemarau. Kemarau adalah keadaan yang tenang dan jarang turun hujan. Selanjutnya adalah... Bermekaran. Bermekaran. Bermekaran adalah banyak bunga yang mekar. Lalu, berguguran. Berguguran. Berguguran adalah banyak yang gugur. Dalam hal ini adalah daun-daun ya. Dan yang terakhir... Mendung. Mendung. Mendung adalah kumpulan awan berwarna gelap yang mengandung hujan. Itu adalah beberapa kosa kata baru. Jangan lupa ya, teman-teman, untuk membuat setiap kalimat berdasarkan kosa kata yang kakak berikan tadi. Yaitu cerah, kemarau, bermekaran, berguguran, dan mendung. Halo, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kita estimasikan sebuah bilangan yuk. Estimasi dari bilangan 7.003 ditambah 3.785 ditambah 8.948. Kira-kira berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, coba estimasikan bilangan tersebut. Habis ini kita akan lihat jawaban kita dan teman-teman ya. Apakah mendekati lebih dari hasil atau juga mendekati kurang dari hasil. Minta bantuan ayah dan bunda ya jika kalian kesulitan. Hasil estimasi punya dobi 18.000. Kalau kasih minta, estimasinya berapa? Kalau kasih minta sih 19.000. Karena 7.003 mendekati 7.000. 3.785 mendekati 4.000. Sedangkan 8.948 mendekati 9.000. Jangan lupa ya teman-teman, kalau estimasi tidak harus tepat dengan hasil yang sebenarnya. Asalkan kita mengestimasi dengan pembulatan yang tepat. Bagaimana dengan jawaban teman-teman di rumah? Diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Taukah kamu apa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah? Ayo cari jawabannya. Atau kamu bisa tanyakan pada ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Maaf, kak. Akhirnya abis bermain roda putar. Iya kak, kami sedang bermain roda putar. Hmm, coba sini kakak lihat. Ini kak. Wah, keren. Bagus ya teman-teman. Banyak warnanya. Ada hijau, orange, biru, dan kuning. Kakak punya ide nih. Gimana kalau kita sekarang bermain roda putar sambil belajar mengurutkan kemungkinan-kemungkinan? Mengurutkan kemungkinan? Gimana itu kak? Oke kak aja jelasin ya. Coba perhatikan roda putar kalian. Di situ ada beberapa warna ya. Kita sepakati ya teman-teman. Setiap warnanya, warna orange adalah musim kemarau. Warna kuning adalah cuaca dingin. Warna hijau adalah cuaca panas. Dan warna biru adalah musim hujan. Lalu pada roda putar Dodi ada warna abu-abu. Itu artinya kita harus memutar lagi. Nah, sekarang terdapat dua cara untuk mengurutkan kemungkinan pada roda putar. Cara pertama adalah mengurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin. Coba sekarang kita lihat punya Dodi ya. Jika diurutkan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin, maka hasilnya adalah? Jadi kita urutkan dari yang paling besar ya. Gimana? Sudah paham dengan cara pertama? Lalu bagaimana cara kedua, Kak Jo? Oke, untuk cara kedua adalah kebalikannya. Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi kalau tadi kita mengurutkan dari yang paling mungkin sampai ke yang hampir tidak mungkin, sekarang kebalikannya. Biar lebih paham kita coba lagi ya. Coba Dodi, urutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi teman-teman, selain bermain kita juga dapat belajar loh dari permainan roda putar ini. Supaya lebih jelas lagi, Kak Jo akan punya tugas nih untuk teman-teman di rumah. Jauhkah kamu apa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah? Ayo cari jawabannya. Atau kamu bisa tanyakan pada ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Jawabannya, mendaki gunung. Baru ditinggal ke toilet sebentar, Dodi sama Sinta langsung ngilang. Dimana ya mereka? Teman-teman, tau tidak dimana Dodi dan Sinta? Teman-teman, dengar tidak? Oh, ternyata kalian di sini. Dari tadi, Kak Jo cariin. Sini-sini, keluar. Aduh. Maaf, Kak. Akhirnya abis bermain roda putar. Iya, Kak. Kami sedang bermain roda putar. Coba sini, Kakak lihat. Ini, Kak. Wah, keren. Bagus ya, teman-teman. Banyak warnanya. Ada hijau, orange, biru, dan kuning. Kakak punya ide nih. Gimana kalau kita sekarang bermain roda putar sambil belajar mengurutkan kemungkinan-kemungkinan? Mengurutkan kemungkinan? Gimana itu, Kak? Oke, Kak Jo jelasin ya. Coba perhatikan roda putar kalian. Di situ ada beberapa warna ya. Kita sepakati ya, teman-teman. Setiap warnanya, warna orange adalah musim kemarau. Warna kuning adalah cuaca dingin. Warna hijau adalah cuaca panas. Dan warna biru adalah musim hujan. Lalu, pada roda putar Dodi ada warna abu-abu. Itu artinya kita harus memutar lagi. Nah, sekarang terdapat dua cara untuk mengurutkan kemungkinan pada roda putar. Cara pertama adalah mengurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin. Coba sekarang kita lihat punya Dodi ya. Jika diurutkan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin, maka hasilnya adalah Cuaca panas, paling mungkin. Cuaca dingin dan musim hujan, cukup mungkin. Musim kemarau, kurang mungkin. Putar lagi, kemungkinannya kecil. Begitu juga dengan Sinta. Coba diurutkan dari yang paling mungkin sampai yang hampir tidak mungkin. Baik, Kak. Jadi, kemungkinan urutannya adalah Musim kemarau, paling mungkin. Cuaca dingin, cukup mungkin. Musim hujan dan musim panas, kurang mungkin. Iya, betul Sinta. Jadi, kita urutkan dari yang paling besar ya. Gimana? Sudah paham dengan cara pertama? Lalu, bagaimana cara kedua, Kak Jo? Oke, untuk cara kedua adalah kebalikannya. Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Jadi, kalau tadi kita mengurutkan dari yang paling mungkin sampai ke yang hampir tidak mungkin, sekarang kebalikannya. Biar lebih paham, kita coba lagi ya. Coba Dodi, urutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Kalau diurutkan berarti hasilnya adalah Ntar lagi, kemungkinan kecil sekali. Musim kemarau, kurang mungkin. Musim hujan dan cuaca dingin, cukup mungkin. Dan cuaca panas, paling mungkin. Wah, hebat. Sekarang Dodi sudah paham ya. Kita coba lagi nih, sekali lagi ya. Biar makin paham. Coba Sinta, urutkan roda putar milik kamu. Jadi, kemungkinannya adalah Musim hujan dan cuaca panas, kurang mungkin. Cuaca dingin, cukup mungkin. Dan musim kemarau, paling mungkin. Betul Sinta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, ada dua cara. Yang pertama, apa Dodi? Mengurutkan dari yang paling mungkin dan yang hampir tidak mungkin. Betul. Untuk cara kedua, gimana Sinta? Kemungkinan diurutkan dari yang hampir tidak mungkin ke yang mungkin. Betul sekali, Sinta. Hebat kalian berdua nih. Jadi teman-teman, selain bermain, kita juga dapat belajar loh dari permainan roda putar ini. Supaya lebih jelas lagi, Kak Jo akan punya tugas nih untuk teman-teman di rumah. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, buatlah roda putar dengan beragam warna sampul. Berikan keterangan musim pada masing-masing warna sampul. Kemudian, tuliskan dua cara mengurutkan kemungkinan dari yang paling mungkin ke yang hampir tidak mungkin. Dan dari yang hampir tidak mungkin ke yang paling mungkin. Yang kedua adalah lakukan putaran percobaan pada roda putar kalian ya. Sebanyak tujuh kali. Amati pada warna apa, anak panah berhenti. Kemudian, tuliskan warna yang muncul pada tabel yang sudah dibuat. Jangan lupa ya, dikerjakan teman-teman tugasnya. Teman-teman, udah banyak ya yang kita pelajari hari ini. Supaya tidak lupa, yuk kita ingin ingat kembali. Hari ini kita sudah belajar sikap pantang merah dalam cerita konser menyambut musim kemarau. Betul. Terus ada apa lagi? Mengurutan kemungkinan, Kak. Ada dua cara yang bisa dipakai. Iya, betul sekali Dodi. Tadi kita juga sudah mengenal kosa kata baru nih. Ayo, Pak ada ingat nggak? Siapa yang ingat? Ada cerah, kemarau, bermekaran, berguburan, dan mendung, Kak. Iya, betul sekali Sinta. Teman-teman, kita sudah selesai membaca cerita bersama, belajar bersama, mengenal kosa kata baru, dan mengenal kemungkinan yang terjadi dari roda putar. Wah, sudah banyak ya pelajaran kita hari ini. Semoga hari ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengamati cuaca hari ini ya, teman-teman. Kemudian, tuliskan pada lembar tugas kalian. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah mengikuti program Belajar Dari Rumah. Dan juga terima kasih kepada ayah dan bunda hebat yang selalu mendampingi teman-teman Belajar Dari Rumah. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Yuk, sekarang kita nyanyi. Nyanyi apa, Kak? Nyanyi, lihat kebunku gimana? Oke. Bisa ya? Tiga, dua, satu. Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari kusiram semua Amar, melati, semuanya indah Tidak ada yang menonton, teman-teman. Tidak, tidak ada yang menonton! selamat menikmati